Intro Hai hai welcome back to my youtube channel Agung Kuntiantari channel yang pastinya delicious Pada video kali ini kita akan mencoba membuat banana cake Hmm yang pastinya lembut dan nikmat Mau tau apa aja bahan-bahan yang harus kita persiapkan Ini kita akan siapkan 2 butir telur Terus ada pisang raja Kalian bisa pakai pisang yang manis Lalu ada terigu Oh iya pisangnya aku saranin pakai 4 ya Kalau pisang rajanya kecil Terus ada gula halus Dan blue band cake and cookie Hmm dan kalau kalian mau tidak lupa Dan tidak lain adalah soda kue Atau pengembang kue ya Hal yang pertama yang kita akan lakukan Pastinya harus kupas dulu si pisang Kita gak mau kan Mau makan cake pisang Tapi kita makan sama kulitnya Ya kan Jadi kita kupas dulu Kayak gini Jadi kalau kalian punya pisang Pisang-pisang yang manis Dan benar-benar mateng Itu pas banget untuk dibuat Jadi cake pisang Ini masih agak kurang mateng Kalau menurut aku ya Oke Tiga seperti ini Kita hancurkan pakai garpu aja Biar nanti Tidak terlalu halus Oke ini Kita hancurkan seperti ini Cake pisang ini Sempat populer banget Dan viral banget Jadi oleh-oleh khas Bali Yaitu Bali Banana Jadi kalau kalian pernah ke Bali Dan bawa oleh-oleh Bali Banana Jadi rasanya hampir mirip Seperti itu Kita hancurkan seperti ini Sampai benar-benar hancur ya Tapi tidak halus-halus sekali Jadi pisang yang kalian pilih Adalah pisang yang sudah matang Dan manis Lalu dihancurkan Selanjutnya Kita akan membuat adonan Cake-nya dulu Dengan memecahkan 2 butir telur Seperti ini Lalu kita akan tambahkan gula halus Kalau kalian tidak punya gula halus Kalian bisa pakai gula biasa Kebetulan sebenarnya dalam resep aslinya Itu menggunakan gula biasa Lalu kita akan mixer Hingga mengembang Mixernya itu Kira-kira 15 menit ya Jadi nanti adonannya Akan berubah menjadi sedikit putih Tuh Sudah mulai berubah kan Makin lama Adonan itu akan makin mengembang Dan makin kelihatan lembut Banget Nah itu Oke ini kayaknya udah cukup ya Segini aja Lalu saatnya kita siapkan Tambahkan bahan-bahan yang lain Seperti kita akan tambahkan Ini ya Tepung terigu Oke ini aku pakai Segini aja tepungnya Aku tidak pakai takaran ya Jadi aku pakai gelas aja Kebetulan karena aku gak punya takaran Jadi aku pakai gelas Gelas minum kayak gini Jadi aku penuhin itu gelas Tapi aku masukkan sedikit demi sedikit Dan lihat tekstur dari adonannya Tuh kan Udah agak berubah Tapi pastikan Pastikan-pastikan banget Jangan kebanyakan tepung Jadi aku sisain segitu Terus kita aduk merata Biar nanti tepungnya Tidak ada yang menggumpal Gak lucu dong Kalau kita makan cake Ada tepung di tengah-tengah dari cake Kita aduk sampai rata ya Lalu tambahkan sedikit margarin Yang sudah kita lelehkan tadi Sedikit aja Biar kelihatan adonannya itu lemas Lemas dan lembut gitu Ini kita aduk kayak gini Oke Lalu tambahkan baking powder Atau pengembang kue Aduk lagi Tuh kayak gini teksturnya Kalau kalian suka bikin slime Itu enak banget loh Buat ini kayak ngerasa Kayak bikin slime Kayak gini nih Dia aduk-aduk merata Lalu tidak lupa Kita akan tambahkan Bahan utamanya Yaitu Pisang Kita tambahkan pisang Ada beberapa resep Itu menambahkan kacang mente Atau juga ada yang menambahkan jeruk lemon Jadi akan ada rasa lemonnya Tapi disini aku akan buat Yang seperti ini aja Tapi nanti aku mau tambahin kacang mente Di atasnya Kayak gini Terus aku mau tambahin sedikit minyak Sedikit banget Biar agak berminyak gitu Jadi nanti Gampang dilepas Oke aduk rata Adonannya kayak gini Setiap aku buat cake ini Aku selalu jadi inget Masa-masa aku kecil Buat cake Banana cake ini Sama ibu aku di rumah Untuk dijual Oke Kayak gini Karena adonannya udah siap Kita akan tuang di loyang Yang sudah kita taburi Tepung dan margarin tadi Biar gak lengket ya Nah kita tuang Seperti ini aja Aku udah berapa kali Ngomong seperti ini ya Kalian ngitung gak sih Nah ini Biar gak rugi-rugi banget Jadi kita pakai semuanya Adonannya itu Kita bersihkan Dari tempat yang tadi Kita isi Tidak terlalu penuh Karena takutnya nanti Dia kembang dan Melebar keluar Itu kan gak lucu ya Jadi kayak gitu Isi sedik gini aja Tidak terlalu penuh Tapi kita menyisakan tempat Untuk dia Mengembang Apa sih bahasa aku Oke Segini aja Aduh Oke Nah Jangan lupa Diketok-ketok seperti ini Biar Tidak ada angin Dalamnya Terus Kalau kalian suka Keju Kacang mente Ataupun punya Buah-buahan kering Bisa ditambahkan Sebagai toppingnya ya Di atasnya Dan Terakhir adalah Kita oven Dengan suhu 170 derajat Dengan waktu itu 30 menit Kalau kalian gak punya oven Kalian bisa kukus Di kukusan Ini dia tampilannya Yang sudah Matang Teman-teman Jadi Lihat nih Soft banget Terus Kita akan coba Potong Pake ini Tuh Lembut banget Gampang 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 Sekali Untuk dipotong Jadi dia gak bantet ya Jadi Poinnya itu Adalah bagian Pengocokan telur Dan Apa sih namanya Gula Sorry Telur dan gula Itu harus ngembang Baru Dipastikan Kue-kue yang kalian buat Itu pasti akan Soft banget Ini Kita Buka ya Nah Ini dia Soft banget Kan Aku jadi kayak Pengen tidur Di atasnya Gitu Ini lembut Oke Kita akan coba Nah karena ini Kuenya sudah selesai Aku mau ucapin Terima kasih ya Sudah mau menonton video ini Jangan lupa Kalian tinggalkan Like Komentar Dan share video ini Ke semua social media Yang kalian punya Biar semua orang tahu Gimana manfaatnya video ini Thank you And see you next video Bye Bye